balik lagi dengan Fiona yeay jadi kan kemarin itu kan bareng sama si Felicia karena kami sibuk jadi sekarang bareng Fiona ya Oke jadi hari ini Fiona mau kasih tutorial gimana sih caranya bisa foto estet bikin foto estetik pakai aplikasi peach art yeay jadi kalian ke custom orang yang karakter yang mau kalian bagusin kayak buat kalian jadiin foto modelnya kan model posit aku mau di ini di edit gitu ya guys aku pilih Felicia nah terus aku pilih karakter girl terus terus aku mau pilih warna dulu guys em kayaknya sih aku pakai warna ini terus rambutnya kalian juga bisa ganti kayak ah bermacam gitu em gitu lah aku mau ada ini terus sama aku juga mau ngandekin si boingnya aku pakai baju ini aja rambutnya yang paling estetik yang ini karena aku mau bikin rambutnya ekor rambut masih aku videonya eh fotonya estetik kita mengputi oke udah langsung kita mulai ke gamenya Oke guys jadikan eh oke guys jadi aku mau kasih tutorialnya yang pertama itu kayak buatnya editnya itu kan harus estetik jadi kalau kalian ke weather terus kalian pilih yang wetrot nah yang ini kalian klik aja sekali itu buat ngubah jalanannya ini tuh buat ngubah jalanannya biar estetik terus ke cara edit item edit kalian klik kamera efek terus kalian Scroll cari bacaan yang ini nih yang ini nih oke kalian klik ya guys ya Nah aku klik nah ini kalian bisa juga di atasin atau dibawah yang aku pilih yang kebawah karena biar lebih agak estetik nah terus yang kedua kalian harus pilih tempat yang mau kalian emm kayak bikinin foto estetik gitu aku mau emm kayak dimana ya emm kita cari dulu guys tempatnya yang yang paling estetik Oke jadi aku mau pakai rumah buatan aku aja ya bukan rumah maksudku eh room estetik yang pernah room cute yang pernah aku buat dan aku udah bagiin ID nya ya Nah ini dia room cute di adanya di promenet ya guys ya itu udah aku bagiin ID nya kalian cek aja video aku yang satunya yang bagi mau bagi mau bagi-bagi ID buatanku malah berujung maut ya guys ya disitu aku mau ada kasih ID bangunan yang ini tuh aku kayak pengennya foto bikin fotonya aduh dulu nah bikin fotonya disini ini aku cari dulu sorry guys aku mau cari kayak yang namanya yang tadi tuh mana ya emm kursinya gitu aku cari dulu sebentar ya guys aku patiin dulu oke aku udah ketemu chair C yang nomor 71 ini aku pengen mundurin aja terus kamera efeknya juga kayak eh kok malah ke bawah banget ini emang Oh nah ini aku kayaknya mau berpose apa ya aku cari apa ya aku cari dulu posenya guys Oke aku cari kayak pose yang megang HP gitu aku pengennya tapi aku cari eh nggak usah deh emm gimana kalau aku ke smartphone enggak yang Lolita ada dimana kita ke ini guys ke ring hand ring hand yang ini nih tuh kalian klik smartphone terus ya kalian klik reset pose nah kalau udah kalian ke pose mode kalian cari posisi kayak megang payung gitu aku cari dulu ya guys oke buat megang payung gitu itu bagus banget buat ya gitu deh bikin kalian ini kayak megang HP HP gitu aku cari dulu ya guys ya ini pitch kalau pakai yang ini tuh sebentar kita anukin dulu kalau emang kita mau pakai yang ini ininya kita rapihin nah ini aku rapihin dulu ya guys aduh kecepatan kalian juga harus liatin posisi HPnya jangan cuman itunya aja tapi melihatin at depan belakangnya juga ya guys biar hasilnya Hai biar hasilnya bagus gitu sebenarnya kalian juga bisa pakai yang lain gitu nih ini kan kayak nggak megang HP jadi aku mau cari posisi lagi ini kayak ribet gitu nyari posisinya position yang sesuai aku cari aku cari dulu lumayan sulit guys nanti kalau udah ketemu aku bakal kabarin ke kalian waiting oke guys jadi aku udah ketemu posenya itu ada di posetalk posetalk toh 59 kasa umbrella ya terus kalian gak item terus kalian atur posisinya itu aja kayak biar HPnya itu rata gitu pastiin kalian lihat atas bawahnya gitu oke aku mau ngeratainnya dulu guys laptopnya ini sebenarnya bisa dimundurin gitu cuman kayak ya gitu aku cari dulu buat laptopnya biar aku bisa mundurin dulu laptopnya tadi dimana ya aku cari dulu guys agak ribet sih sebetulnya kalian bisa pakai tempat yang lain jangan di tempat yang kayak aku juga nggak apa-apa guys ini kayak sesuai kemauan kalian aja gitu aku sih pakenya yang disini gitu guys aku mau pergi dulu lah laptopnya kesini oke sekarang kita jadi girls terus diratain deh oke udah kok gini aku mau ratain dulu guys aduh banyak banget sorry sorry ya guys kalau kayak banyak notification dong gue dulu ya guys oke guys jadi gini udah beres guys uh seneng banget sih akhirnya beres kalian gak perlu pakai latar belakang apapun pokoknya langsung kalian SS kalian screenshot ya aku mau langsung screenshot oke jadi kita langsung ke aplikasi peach art oke guys jadi aku udah masuk ke aplikasi peach artnya ini ini kenapa oke jadi kita udah ada di aplikasi peach art terus kalian klik ini terus kalian kayak klik mulai mengedit terus kalian tambahin foto yang tadi sorry ya guys itu biasa itu kayak saudara aku tersayang terus kalian potong bagian yang gak perlu oke misalnya ini aku potong karena gak perlu ya gak perlu sumpah kalian juga bisa potong bagian yang lain terus kalian ke efek terus kalian kayak ke klik rusak ini gak sih sebentar gak bukan deh ih dimana ya kalau aku cari-cari dulu guys lupa sumpah bukan buram oh ini nih kalian ke artistik terus kalian cari ini nih fatal ih ini kenapa fatal 2 ya kalian pakai sorry guys itu kayaknya gak tuh kenapa kalian juga bisa pakai yang fatal 1 tapi menurut aku fatal 1 itu nuh begitu aneh kan makanya kalian kalau biar estetik fotonya pakai fatal 2 sih terus kalian cantang ini terus kalian ke apa ya ketambahkan foto aku yang ngajarin kok aku yang gak tau ya sumpah tambah foto sorry aku kayak iniin dulu kayak ada ngeblurin gitu karena ya begitu guys masih privacy oke jadi kalian klik foto yang tadi foto yang udah diedit kliknya 2 ya guys 2 foto tambahkan terus terus fotonya kalian cari bacaan bentuk bentuk nah bakalan kayak gini kalian cari efek yang ini nih yang ini aku biasanya pakai efek ini kalau mau kayak estetik-estetik gitu kalian lanjut kalian lanjut itu warna putih aku agak tebelin dikit simpan terus itu aku mau taruh bagiannya disini lanjut kalian klik bentuk lagi nah sekarang aku mau pakai bentuk estetik yang kedua yaitu yang ini ini estetik banget sih parah ini kalian ntar aku klik lagi aja guys aku bakal taruhin disininya yeay kalian simpan juga terus kalian agak diperbesarin aja kalian bebas mau ditaruh dimana gitu guys sebenarnya sebentar ini aku centang centang dulu nah coba kalau kalian juga bisa kayak pakai potong lagi bentuknya persegi 4 tadi tuh aturin pakai ini sebenarnya menurut aku ya gimana ya kayak kurang bagus bentuknya gitu nah kalian bisa pakai kayak gini ya guys ya coba ya guys coba kalau kita hapus tadi terus kita pakai alat kita potong oke kalian bisa pakai bentuk yang tadi sama bentuk yang ini yang ini kan semua barang-barang alat-alat estetiknya kan gak kelihatan ya nah nah terus kalian bisa centang kalian bisa kayak tadi tambahkan foto lagi dua ya guys kalau nambahin foto itu kayak dua gitu pokoknya dua nih hasilnya bakal kayak gini terus kayak tadi bentuk juga oke oke nih kita pilih yang ini terus kita ih bentar ininya oke ih tadi lupa pakai wajah senyum lupa aku bakalan taruh disini oke terus yang satunya bakalan aku taruh bentuk yang sama wow kita taruh bentuk eh salah nah bentuk yang ini aku taruh dibawah lanjut agak ditebelin dikit boleh gak ditebelin juga gak apa-apa yang penting pede enggak sih terus kalian tambahkan teks kayak ini nih nah ini nama ig itu misalnya gini aja purple estetik misalnya ya terus taruh disini kalian boleh tambah coretan juga oke terus klik tekuk boleh tekuk begini guys taruh guys gimana nih hasilnya cocok nih buat kalian oke terus kalian bisa simpan nah bakalan tersimpan ke galeri kalian oke guys segitu dulu video dari aku jangan lupa untuk dikasih like komen share and subscribe oh ya guys jangan lupa follow akun ig aku yang namanya purple estetik 2404 nah ini tuh kayak kalian bisa ngeliat perubahannya ini yang sebelum diedit dan ini sesudah diedit gimana nih cocok nih buat kalian yang suka ngedit foto sakura tapi kok hasilnya gak estetik ya nah itu udah aku kasih tau ya oke dadah semuanya sampai jumpa